Terima kasih telah menonton Sementara itu negara tetangganya Finlandia juga telah memutuskan untuk memesan F-35 untuk mengganti armada FAD-18 Hornet mereka Dan kontrak pembelian F-35 Finlandia memunculkan pertanyaan menarik bahkan kritik tajam kepada pemerintah Norwegia Pasalnya harga per unit pesawat yang didapat oleh kedua negara itu jauh berbeda Finlandia membeli 64 F-35 dengan harga rata-rata 147 juta dolar Amerika atau sekitar 2,1 triliun rupiah per pesawat Sedangkan Norwegia harus membayar rata-rata per unitnya adalah 197 juta dolar Amerika atau sekitar 2,8 triliun rupiah Ini berarti F-35 Norwegia 34% lebih mahal dibandingkan yang dibeli Finlandia Perbedaan ini memunculkan protes sejumlah pihak Bejonar Mognes yang duduk di Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen berpendapat Norwegia seharusnya tidak pernah memilih F-35 Mognes berpendapat pilihan Norwegia atas F-35 dibuat di bawah tekanan besar dari Washington Bahkan dia mengutip dokumen Wikileaks yang mengungkapkan bahwa Amerika memaksa Norwegia memilih jet tempur tersebut Tetapi kritik terhadap program F-35 dan tuduhan praktik korupsi telah lama menjadi hal yang biasa bagi politisi barat terutama ketika menjelang pemilu Contoh jelas sebelumnya adalah kampanye pemilihan Donald Trump pada tahun 2016 Tetapi benarkah memang ada masalah dibalik pemilihan F-35 Norwegia hingga harganya begitu mahal? Tidak bisa disimpulkan demikian meski peluang adanya penyelewangan tetap ada Beberapa pihak menyebut ada sejumlah alasan masuk akal kenapa hal itu bisa terjadi Salah satunya adalah jumlah pesawat yang dibeli Pembelian pesawat tempur dalam jumlah yang lebih besar oleh Finlandia akan mengurangi harga per unit Tender Finlandia juga jauh lebih kompetitif Dengan FA-18EF Super Hornet dari Boeing menjadi pesaing menempatkan tekanan besar pada Lockheed Martin untuk memberikan penawaran yang lebih baik Selanjutnya Norwegia menerima F-35 lebih cepat dengan pengiriman pertama pada tahun 2015 Itu berarti hampir satu dekade sebelum yang pertama akan dikirim ke Finlandia Ini adalah faktor penting karena harga per unit pesawat tempur akan turun sangat jauh seiring meningkatnya skala produksi Pembelian oleh Norwegia juga lebih mendesak daripada Finlandia karena usia F-16 mereka jauh lebih tua Pesawat ini pertama kali dikirim pada tahun 1980 Sementara FA-18 Finlandia dikirim pada tahun 1995 Dan memang sial bagi Norwegia F-35A yang dikirim pada tahun 2015 adalah unit paling mahal yang diproduksi Analis Norwegia juga menyoroti bahwa sebagai anggota non-NATO penjualan F-35 ke Finlandia sangat penting untuk meningkatkan daya saing Amerika atas industri pertahanan Eropa Perbedaan harga juga bisa dipengaruhi status Norwegia yang berbeda dari Finlandia sebagai mitra dalam program F-35 Kenapa Norwegia yang menjadi mitra justru lebih mahal? Karena status ini memungkinkan Norwegia tidak hanya mempengaruhi keputusan pengembangan tetapi juga ikut memproduksi suku cadang di dalam negeri Ini akan menjadi dorongan bagi industri pertahanan Norwegia yang nilainya bisa jadi lebih untuk menutupi perbedaan dalam harga jet tempur itu sendiri Demikian sahabat jejak tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flatjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Fly like an eagle, fight like a falcon Looks like that's all I'm going to take today Okay sir, thanks for coming up, good flight Thank you guys, appreciate it